eh yang lain pada kemana sih? di sms brian, eh brian hah kenapa tuh? kau dimana pao? kau dimana aku dapet orang yang sokas dengan kita abang jelol don gara gara dia ini aku udah dapet loks iya kan? nah kenapa co? buruan disini gua pake mobil ini itu juga di kampus ah di kampus? udah diserlo itu ditandaku gua takutnya mobil ini ditandain oh iya ditandain ya kau ada mobil lain ga? rs paling nah mending ini aja nah napis bensin co berapa tuh? empat ah elah kambing gua repair gua repair berapa nih bensinnya nih? oh banyak, 60-an tapi dia sms 9 menit yang lalu sih gimana nih keburu ga sih? ini udah dibales di buruan sini cepet gitu oke oke ada apa sih ribut ribut mulu tuh mereka tuh? ga tau ga tau ga tau ga ada yang tau ya kampus kan? itu kan bapak hari-hari ya kan ada yang ribut hari-hari hari-hari perang gua penasaran juga nih sama orangnya nih yang tau mungkin dibawa kesana tuh yang tau gua identitas dia kan sini kita mau bunuh nih orang ah mau dibunuh? iya buruan sini kita mau bunuh nih orang kayaknya mereka udah pada pesel dah makanya dibunuh iya makanya oh iya gua punya kapal laut baru kapal pesiar mini gitu lah liat nanti ini iya pak iya menjahit tuh apa lagi padar masuk radio padar oh iya iya berapa pam 469 pam 469 ini nyolot nyolot nih ya ada sakit di dada nih ga tau nih sama dari temen-temen mereka nih gua sempat bentrok deket lounge gitu nih kok bentrok kemana orang? iya ya dada gua sakit ini gua tandain aja temen-temannya mereka yang nanti gua cari lagi ntar namanya Raden satu lagi satu Raden katanya Jiko gua ga tau nih gua ga tau ga nih orang ini orang namanya siapa nih? ini orang namanya gilang hellboy tadi gilang hellboy ya gilang hellboy ya iya gua sempet foto kok gua sempet foto gua sempet foto enang aja gua masukin di nampang gua terus mau kalian apain? gua matiin ini orang itu kata JR ini nyawa-bahas nyawa katanya dia ga takut mati sih iya biasanya kalo kriminalitas sama kayak gini katanya hehehe ga takut mati kan? iya iya lebih berharga KTP kayaknya kayak tadi ya kau lebih berharga KTP katanya kau tukang ayam tapi kau kayak gini-gini gimana kerjaanmu ga halal-hali iya emang dia ngebegal kalian apa gimana tuh? bukan ngebegal punya rem itu ga dipake kali mobilnya nabrak-nabrak mobil kita bang iya iya entah dia yang sopir entah kawannya ga tau dah terus abis nabrak bayang truk iya dia nyolot iya kan di keluarga kita emang ga ada ga suka ngeliat orang yang nyolot kayak gini kau mau ke surga langsung atau ke neraka langsung? iya 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 sesuai sama ibadah sih di kota sih ini ini udah kalah interogasi kan? udah udah muka topeng kan? ngapain ngobongin muka kayak gitu? ga apa ga apa katanya dia mau ini tadi dia itu mau ngeliat muka gua 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 tarik kali ya datuh katanya dia anti-anti topeng kan ya? anti topeng kah? anti topeng kah? iya orang udah ketangkep kayak gini mau gimana pakai topeng? iya kalau misalkan itu mah cuma sekedar ucapkan gak ketangkep kayak gini ini iya bilangnya baru berbalik searahnya gitu loh ini 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 kalau ingat-ingat nanti sebelum kamu mati muka yang nembak siapa ya? yang 3 bentuk tadi ya? ku ingatkan ku ingatkan nanti nanti kalau misalkan udah mati tenang disana temanmu nanti kita cari dua orang itu aku udah tau mobilnya itu apa plat nomor udah kau tau? plat nomor belum sempet liat gua kan gua pingsan iya udah mau di urus aja kalian soalnya gua gak tau kawalnya gimana bang apa-apa ini kenapa? senjata mas tuh sabi ke kepala kali bang? ini bisa nembusin ke belakang otak sih iya bisa sekaligus dua kali ya bang kalau rapat posisinya kau ingat kau itu salah bentrok dengan kami ini kau salah orang temanmu nanti akan nyusul nanti ya temanmu nanti nyusul nanti di neraka pegangin palanya ada usah terakhir terakhir ada notepad gitu ya yang pengen kau kirim iya iya aku pakai pesan terakhir apalah ngomong jawab kau tadi kenceng kali kau ngomong sekarang udah kayak gini kayak ayam puyuh kali bang jawab ngomong ga ada omongan terakhir marahin bre ga udah selamat jalan bang astal la vista baby cabut bang ga mau dibuang ke laut iya iya baru buang ya udah buang dulu biar aku buang aja nih mau dibuang ke laut mana nih hayuuu mau dibuang ke laut mana nih udah lah serahin mereka aja lah mau dibuang ke laut mana iya gua kayak baru liat orang itu gitu loh ga tau gitu lu tau ga? iya sama ga tau aku kayak baru gitu iya kayak baru gitu loh jadi yang gua tangkep sih inti permasalahannya dia nabrak kayak kan? iya nabrak terus dia nyolot dulu terus dia lolo kena tembak kayaknya iya pincan kita tengah tadi yaudah kali ya ke laut paletong kan? apa ini jauh-jauh kiri ya gitu ini nih habis ini gua mau nunjukin hafal kesiaraan mini gua nih ada lah ada ya gg gimang dimana ambilnya disini ayo nih paling keseretombak nanti ke tengah samudera buang aja sini nih eh kenapa kau dia eh eh woi woi kenapa sih bentar 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 dudidam dudididam jadi makanan hiu ini iya tapi kurang gemuk itu hiunya gak bakal kuasa oh iya benar tapi kan lumayan tuh buat nahan lapar iya sih iya kan itu bertiga otomatis aku sama sosok juga ikut nah itu tadi teman mereka berapa orang tuh berdua bang itu bertiga sama dia terus terus pas bang jelol ngomong sama dia emang iya sih nada bang jelol tuh kayak keras tapi ya gimana mobilnya ditabrak gitu iya sih nah terus dia malah balik nyolot gimana gak tambah kesel kami terus bentrok lah disana biar jelol yang buang aja deh lagi dibuang tuh 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 lagi dibuang ini makanan hiu ini apalagi udah malam kayak gini nih iya 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 lapar malam piranha ada gak bang gak ada kalo di air laut air tower ya air asin jauhin ya bang biar langsung ke surga deh itu bang kena peluru si jelol doang yaudah halia senang-senang ya berarti yang kena peluru si jelol doang iya jelol doang kenapa tuh dia bisa kena sosok ini aku gak downin satu pakai satu peluru ini kalo kalian down semua bahaya nih iya yang ada senjatanya makanya bang jelol bisa diambil kedepannya kita harus bisa lebih keras dari gangster lain iya bang makanya dari itu bang jelol dia langsung marah bang langsung itu langsung pergi kesana tempat mereka eh udah mau cabut ya bang langsung gak ketak eh cabut aja cabut nih cabut aja gua gak biasa nyembuh mayat itu udah ini kan mandi bang udah terseret ombak kan dia itu ke tengah iya pasti ketarik ombak itu mayat gelo deh apa kukaku mereka ke devastasi selamat menikmati selamat menikmati